Inilah toko muslim yang akhir-akhir ini jadi sorotan di Amerika. Faisal Abdul Rauf, pencetus gagasan pembangunan Islamic Center di New York, dekat lokasi serangan 11 September. Faisal Abdul Rauf telah lama merintis perbaikan hubungan antara Islam dan Barat melalui berbagai proyek. Kiprahnya diakui oleh komunitas Islam di New York. Tapi kebetulan memang kita bersahabat dengan Imam Faisal Abdul Rauf dan istrinya adalah teman baik. Dua suami istri ini sangat aktif sekali dalam kegiatan-kegiatan interfaith, membangun hubungan persahabatan dengan semua komunitas tanpa batas sesungguhnya. Mereka yang komunitas agama, bahkan mereka komunitas yang mengatakan tidak beragama pun, kita membangun persahabatan dengan mereka. Imam Faisal menyadari adanya penolakan pembangunan Islamic Center di New York. Menurutnya lokasi ini dipilih bukan untuk menyinggung perasaan keluarga korban 11 September. Justru tempat ini terbuka bagi semua orang. Namun tentu, kegiatan kita akan dikumpulkan. Kita juga ingin memiliki kursus makanan di mana kita bisa memiliki nasi padang dari Indonesia, atau nasi sundanis style fish, dan kuisin yang kita punya dari dunia muslim. Mungkin setiap minggu Anda memiliki kuisin yang berbeda, spesial yang berbeda, atau sesuatu. Imam Faisal menepis kekhawatiran bahwa Islamic Center ini akan menjadi wadah bagi para fundamentalis yang ingin merubah hukum Amerika menjadi syariah Islam. Imam Faisal optimis, dengan pendekatan benar, ia akan berhasil merangkul warga Amerika yang menentang pembangunan Islamic Center ini. Dari New York, Uni Salim dan Tim VOA.